Halo teman-teman, jumpa lagi di Christy Crypto Ya disini semuanya gue harap kabarnya baik-baik aja ya Seperti yang semuanya tau kita minggu lalu Setiap kali sekarang kayaknya setiap kali kita weekend Jumat, Sabtu, Minggu gitu Ya kita kayaknya selalu menghadapi yang namanya all time down ya Kayak yang di harga jatuh lagi gitu Kayak tapi yang terbaru lagi jatuhnya gitu Kayak contohnya guys kemarin kita sempat sampai di Bitcoin Itu udah sekarang udah di Rp20.000 Jadi tapi udah kemarin udah sempat gebreak jadi Rp17.840 Ya disini pelan-pelan ya naik lagi ke Rp20.000 Ya Bitcoinnya jadi otomatis coin-coin besar lainnya kayak Ethereum pun udah nyentuh 3 digit angka dolar ya Rp909.000 terendahnya sekarang balik lagi dia ke Rp17.000 Ya tapi kita gak pernah tau ini bakal bertahan berapa lama lagi nih Dia akan turun-turun terus Nah untuk itu gue mau bahas nih video yang sempat kemarin Gue ada bikin dan gue kayak ada sempat nyenggol dikit ya Salah satu topik yang cukup menarik dan gue bikin lebih Gue mau bikin ini pengkaliannya lebih dalam Ya jadi itu adalah Kenapa gak beli coin Ethereum aja sekarang Itu pertanyaan nomor satunya Dan kedua adalah pertanyaannya kenapa masih mining sih Bahkan seperti di video sebelumnya yang gue bilang Begitu gue VGA gue udah bener Bahkan gue bakal tetep pasang Gue bakal tetep mining Oke jadi disini gue Setelah pemikiran cukup dalam Disini sih gak ada technical analysisnya gitu ya Gak ada matematikanya Disini gak ada Rumus-rumus tradingnya ya Disini juga bukan financial advice Bukan saran keuangan Ini semua adalah pendapat gue pribadi Dan ini adalah pandangan pribadi gue Menghadapi bear market ini Pertanyaan pertama yang tadi gue udah ngomong adalah Kenapa gak beli aja Coin Ethereumnya Pertama menurut gue Disini udah gue rangkum Adalah gue gak bisa rutin beli Jadi untuk melakukan pembelian setiap bulan Menurut gue, gue gak bisa Dan banyak orang bilang kayak Pakai aja dollar cost average Atau DCA Oke kayak kita melakukan Overaging jadi Kita beli Tapi kita rata-rata aja pembeliannya Ya mungkin Orang yang mungkin kesibukannya gak Lebih Yang memiliki kesibukannya cuma Sekedar mining Atau sekedar Trading coin-coin Mungkin bisa ya Tapi kalau buat gue ya Karena balik lagi Gue punya pekerjaan utama Jadi menurut gue Gue gak bisa melakukan itu Jadi satu alasan utama Gue gak bisa rutin beli Oke Kedua Harganya itu yang Terlalu fluktuatif Harganya terlalu volatil Harganya terlalu cepat naik Dan terlalu cepat turun Seperti yang kita lihat ya Market kayak Kemarin itu kan Sempat turun ke 909 Oke Sobat miners Kalau misalnya kalian bisa beli Di 909 dolar Kalian mau beli berapa? Kalian mau beli berapa coin itu gitu Apakah mau sejumlah Harga mining kalian gitu 5 juta 5 juta rupiah gitu Untuk mendapatkan Sekian Ethereum gitu Ya kan Lalu Nanti Karena harganya terlalu volatil Karena harganya terlalu Faktual Kalau buat gue Gue tuh harus selalu mengingat gitu loh Kayak Ini gue harus jual Di harga sekian Padahal Disini kita gak tau loh Ethereum Ethereum dan Crypto coin-coin lainnya Akan naik atau gak Kalau Bitcoin sih menurut gue Akan naik ya Mungkin kalau Bitcoin naik kan Harga coin crypto lainnya kan Juga akan naik Tapi kondisinya disini Kita masih belum tau nih Jadi menurut gue Harganya fluktuaktif itu Resikonya sangat tinggi Lalu Prediksi pasarnya Gitu loh Kan disini kayaknya Kalau orang Kalau kalian pernah denger gitu ya Semua orang itu Jenius Pinter waktu Market itu lagi Bair Eh lagi bull Waktu market lagi bull Semua orang pinter Semua orang bisa Rubah Satu juta rupiah Menjadi sekian juta Berapa ratus ribu Menjadi berapa juta Oke sekarang Itu kan Kalau lagi kondisinya Pasar lagi optimis ya Lagi bull banget Lagi Mantap Sekarang kalau lagi bear Siapa yang bisa prediksi Gak ada yang bisa Gak ada satupun Manusia Menurut gue ya Di dunia ini Itu yang bisa prediksi Harga pasar Nah Lalu Lalu Ethereum itu kan Berubah menjadi Proof of stake Ini dari Proof of work Dia akan berubah menjadi Proof of stake Nah Menurut gue Itu akan menjadi Sebuah Apa ya Perubahan harganya Yang lumayan signifikan Jadi kalau misalnya Proof of stake itu Akan berhasil Buat Ethereum Merge nya Merge nya akan berhasil Proof of stake nya Ya Mungkin harga akan langsung Meroket Mungkin harga akan naik Tapi kalau misalnya Ternyata kurang berhasil Justru Ethereum akan Semakin turun Harganya Nah jadi Itu pun Harus menjadi Sebuah Tolak pikir Gitu loh Kayak Apakah ini akan berhasil Dan akan menaikkan Harga Ethereum Nah Lalu Sekalipun Banyak orang ya Kayak ada yang ngomong Kayak Begitu Ethereum Dalam rupiah Turun ke 15 juta Apakah kita mau beli Seharga Main ngeri kita Gitu loh Jadi gini loh Maksud Maksud gue Kan gue di video Gue yang sebelumnya Yang ada 2 part ya Gue jelasin Harga mining rig 20-60 reguler Yang seharga sekarang Dan 6600 XT Di harga sekarang Ya Buatan Buatan gue ini Itu yang gue udah bilang Kayak sekitar harganya Kurang lebih 55 juta Nah Sekarang gini Sobat ngeri Apakah kalian mau Gitu loh ya Kalau buat gue ya Untuk jawabannya Jawabannya adalah gini Apakah gue mau Apakah gue mau Membeli Coin Ethereum Yang harganya udah Lagi turun-turun Turun-turun terus Seharga Mining rig gue gitu Kayak gue beli 55 juta Apakah gue mau beli 55 juta Coin Ethereum Di harga yang sekarang Lalu Kayak Justru kita Akan semakin menunggu-nunggu Harganya akan naik Gitu loh Jadi Sebutlah Sekarang seribu Harganya lagi di seribu dolar Satu Ethereum Gue beli sekitar Sekarang gue beli 55 juta Ethereum Otomatis Kalau misalnya Harganya gak akan naik Dari seribu dolar ini Gak akan naik Ya Berarti Gue gak akan jual Karena kalau gue jual Kalaupun dia turun Gue jual Itu kan berarti kan gue Rugi Ya kan Ya maksudnya Simple Simple rumus tradingnya lah Kayak gitu Jadi kayak kita beli Rendah ya kita mau jualnya tinggi Jadi kita beli di harga tertentu Ya kita mau jualnya di harga tertentu Berbedanya dengan mining Adalah Sebenarnya mining itu kan Kita mulainya modal Ya sebutlah Modalnya 55 juta Kita modal 55 juta Setiap kali kita punya coin Ya setiap kali kita punya coin Setelah dikurangi listrik Itu adalah untung kita Jadi setiap kali kita dapet Coin Gue Misalnya buat gue nih Gue kurangi 1.500.000 dulu nih Gue kurangi 1.500.000 1.500.000 dari biaya listrik gue Sisanya dari 1.500.000 Sisa dari 1.500.000 Itu adalah Sudah untung gue Gitu loh Dan Untung gue itu kan Buat gue ya Itu kan belum balikin Mesin miningnya Jadi itu masih Untuk ngebayarin Mesin mining ini sendiri Jadi untuk balikin Mesin miningnya dulu Nah Sekarang kalau misalnya kita Kondisinya kita cuma beli coin ya Dan kita menunggu-nunggu Kapan ini naik Mungkin kalau misalnya kalian itu Pernah Baca ya Kayak gue ini Gue pernah baca salah satu buku Namanya The Ovalent Investor Itu kan Salah satu rumus sebagai investor Itu adalah Kita beli dan kita lupakan Sampai mungkin Kondisinya 4 tahun dari sekarang ya Sesuai dengan Bitcoin Halvingnya kapan ya 4 tahun dari sekarang Mungkin 4 tahun dari sekarang Harganya akan naik Nah Yang mana nih Resiko yang kalian mau Terima Kalau buat gue Jawabannya adalah Gue mendingan tetap mining Dengan Profit yang sangat tipis Ya Asalkan gue gak jual Ya Gue belum mau jual Jadi gue tetap Aja dia selama dia Profit Profitnya biar tuh tipis ya Jadi listrik dan profit tuh Lumayan ngekejar-kejaran Yaudah lah Buat gue Gue mining aja Dan Pertanyaan keduanya adalah Kenapa Masih mining Oke Kenapa masih mining Satu Adalah Hobi Oke gue Gue gak Gue mau bohong juga nih ya Ini udah jadi hobi Gitu loh Biarpun Kepikiran terus nih Harganya turun Gue lebih Gue memilih untuk Melupakan Grafiknya Dan gue fokus Ke fundamentalnya Gue mining itu Untuk Untuk Securing network Gitu loh Untuk hobi Justru Sejujurnya ya Gue ada pikiran untuk Nambah Gitu loh Tadinya Tadinya sih gue ada pikiran Buat nambah Biarpun profitnya tipis Gitu ya Sekitar 30-40% Dari Setelah dikurangi listrik Gue sempet mikir Tadinya mau nambah Cuma Karena gue sendiri Punya kebutuhan lain Jadi gue Bakal biarin Dua mesin mining ini Jalan Paling setidak Yang bisa gue lakukan Adalah memodifikasi Mesin Mining ini gitu Kayak Tadi di awal video Gue ada kasih tunjuk Itu ada dua kipas ya Gue lagi Ada percobaan gitu Apakah Pembuangan Panasnya lebih baik Dengan ada dua kipas Di belakang situ Gitu Di Dua GPU nya Atau malah sama aja ya Jadi ini kan gue lagi Coba-coba Dan Dan yang tadi Itu adalah alasan kedua Yaitu Gue suka yang namanya Semacam Biarpun gue gak gitu Pandai ya Gak gitu pinter nih gue Merakit-rakit visi Jadi ini kan Ini gue textbook banget ya Ini gue berdasarkan buku banget Gue bikinnya Tapi gue Suka itu yang namanya Modifikasinya gitu loh Kayak Apakah ini bisa Lebih baik Apakah ini lebih buruk Jadi gue suka coba-coba Nah itu adalah alasan kedua Kenapa masih mining Dan Jujur aja Balik lagi ya Yang kayak gue pernah bilang Selama masih ada profit Biar pun 10-20% Gue bakal tetep main Gitu loh Jadi Gue bakal liat aja Gue bakal Jalani aja ini Arus Naik turunnya market Dan juga Udah Paling begitu aja Sobat miners Untuk menjawab pertanyaan Yang kayak Wah ini sih Pertanyaan yang paling lucu ya Buat gue ya Karena Sebenernya itu adalah Preferensi masing-masing Jadi ini juga Bukan pesan keuangan Ini adalah Sudut pandang gue Gitu loh Sobat miners Oke Sobat miners Sampai disini dulu Thank you banget Yang udah nonton di video sebelumnya Di video-video gue yang lainnya Thank you banget Dan juga Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like juga Video yang ini Komen di bawah Biar gue bisa tau nih Apa yang kalian mau bahas Selanjutnya Oke sobat miners Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Minus